Gali Ginanjar tulis surat dari dalam penjara minta maaf sekaligus rilis album tuai nyinyir dilarsir bisnis masih mendekam di penjara usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ikan asin yang dilaporkan sang mantan istri tak hanya Gali dan Fablo Benua selaku pemilik vlog tempat pernyataan ikan asin diunggah juga ditahan sebagai tersangka baru-baru ini istri Gali membacakan surat yang ditulis sang suami dari dalam penjara dalam surat tersebut Gali mengungkapkan permohonan maafnya kepada virus dan keluarga atas semua yang telah terjadi Gali juga memohon agar virus membuka pintu maaf kepadanya saya Gali Ginanjar mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada virus mamanya virus dan kakak-kakaknya ibu virus serta keluarga ibu virus dimanapun berada atas kekeledoran saya kekhilapan saya, kekeliruan saya hingga mengakibatkan ketidaknyamanan ibu virus dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dimanapun ibu virus berada ujar Barbie membacakan surat Gali sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf kepada saya selain meminta maaf Gali juga mengaku berkarya dibalik juru jembesi dan menghasilkan banyak lagu oleh sebab itu Gali berencana akan merilis album bersama beberapa polisi bersuara merdu dan sang istri selepas keluar dari penjara saat ini saya sangat bahagia diberikan kekuatan oleh Allah sehingga saya bisa berkarya menulis lagu selama menjalankan ujian di Polda Metro Jaya lanjut Barbie masih membacakan surat sang suami insya Allah setelah saya bebas dari masalah ini saya akan membuat dan recording album kompilasi bersama kakak Ben dan istri saya Barbie Kumalasari warganet pun nyinyir karena menganggap permintaan Gali sudah sangat terlambat selain itu warganet juga merasa permintaan Gali tidak tulus lantaran sambil mempromosikan album hingga tuai ejekan tak tahu malu inilah sebagian komentar nyinyir netizen terkait hal tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sub indo by broth3rmax